Polisi masih memburu pria penendang sesajen di Gunung Semeru. Sementara kuasa hukum Ferdinand Hutayan berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kelihannya karena alasan tulang punggung keluarga dan punya penyakit khusus. Berikut fokusain Yusru. Petugas gabungan mengevakuasi jasad Aluka Sofyan, bayi dua tahun yang terseret aliran sungai di desa Pekaca, Kalibagor, Banyumas. Jenazah korban ditemukan tersangkut di pinggir sungai. Isak tangis orang tua dan keluarga pecah saat bayi ditemukan dan dibawa ke rumah duka. Peristiwa terjadi saat korban bersama ibunya buang air kecil di sungai. Namun korban terpeleset dan terbawa arus dari sungai. Korban selanjutnya dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Kepolisian reser Rumajang Jawa Timur terus memburu keberadaan pelaku penendangan sesajen di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru. Pelaku HF diketahui berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Polres tempat untuk mencarinya. Tim kuasa hukum Ferdinand Hutahian akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Pertimbangan tersebut diputuskan setelah Ferdinand Hutahian ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan. Tim kuasa hukum berharap penyidik mengabulkan penangguhan penahanan kliennya dengan sejumlah jaminan yang ditawarkan seperti akan kooperatif dan tak melarikan diri. Alasan penangguhan penahanan juga berdasarkan kondisi Ferdinand sebagai tulang pengung keluarga dan juga didasari riwayat penyakit khusus. Ferdinand dijerat dengan undang-undang ITE atas kasus ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antarkolongan atau SARA melalui media sosial. Seorang perempuan petugas kebersihan mengembalikan tas jinjing berisi emas 97 gram di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deleserdang, Sumatera Utara. Cleaning service diketahui bernama Dewi Lestari menemukan tas jinjing saat membersihkan toilet lantai 2 Bandara Internasional Kuala Namu. Usai menemukan emas di dalam tasnya, di dalam tas maksud kami, Dewi memberitahukan kepada koordinator kebersihan di Bandara Kuala Namu. Kabupaten terakhir, belum ada pihak yang datang ke Bandara Kuala Namu untuk mengambil tas tersebut. Kita sudah bersama dengan Dewi Lestari, petugas kebersihan Bandara Internasional Kuala Namu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dewi. Ya Mbak Dewi, artinya tas yang Anda temukan saat ini beserta dengan emasnya itu ada di mana? Ada di pihak keamanan Bandara, Mas. Oke, tepatnya kapan menemukannya? Bagaimana ketika Anda menemukannya? Tepatnya pada hari Selasa, 4 Januari, sekitar 24 sore itu saat asar ya Mbak? Kami dapat kabar bahwa tas tersebut tertinggal di toilet, betul demikian? Iya, betul Mbak di dalam toiletnya. Sampai pada akhirnya tahu bahwa isi tas itu ada emas, kira-kira 97 gram begitu. Itu seperti apa ceritanya? Bisa diceritakan kepada kami Mbak? Seperti biasa ya Mbak, saya itu kan bekerja di bidang kebersihan. Di posisi waktu itu ramai sih di dalam toilet. OP-nya kami itu kan setiap ada pengguna toilet keluar dari dalam toilet itu, kami itu harus segera membersihkan dan mengeceknya bagaimana kebersihan dalam toilet tersebut. Ketika saya akan mengecek toilet itu, saya melihat ada sesuatu yang tertinggal di atas tempat isu. Lalu saya mengambilnya dan saya bertanya kepada beberapa yang masih ada di dalam toilet itu, apakah ada barang mereka yang tertinggal seperti yang saya temukan. Mereka bilang enggak, enggak, itu benar-benar mereka. Lalu saya melakukan sedikit pengecekan, saya buka, dalamnya itu berwarna kuning. Ya, saya spontan itu berpikir itu emas. Lalu saya tutup kembali dan langsung saya serahkan kepada pihak keamanan bandara, Mbak. Dan sampai sekarang betul belum ada yang klaim? Betul, Mbak. Belum ada sih katanya. Oke, meskipun pihak bandara sudah berupaya untuk memumumkannya ya, memastikan dengan kamera pengawas dan lain sebagainya, begitu ya? Iya, Mbak. Oke. Berapa sering ketemu barang-barang berharga milik penumpang? Kalau penumpang itu sering sih, Mas. Sampalagi kan di toilet, Tuhan. Kalau penumpang itu terburu-buru, pasti sering ada yang ketinggalan. Tapi untuk jumlah yang banyak, baru ini, Mas. Oke, baru inilah ya, menemukan dalam tanda kutip barang berharga, yang tertinggal gitu ya? Iya. Ini kan hal yang langka belakangan ini, kita tahu bahwa kejujuran itu langka sekali. Jadi, apakah ada apresiasi barangkali yang didapatkan oleh Mbak Dewi, setidaknya dari atasan atau organisasi tempatan yang bekerja? Kalau apresiasi itu pasti ada ya, Mas. Pasti untuk lebih detailnya, bisa langsung ke pihak yang langsung saja. Oke. Pun demikian. Pasti ada orang yang beranggapan bahwa seharusnya dapat penghargaan, bonus, dan lain sebagainya, setidaknya dari orang kehilangan. Kalaupun tidak ada itu, tanpa pamrih pun tetap harus dilakukan ya, kejujuran itu. Begitu ya, Mbak Dewi ya? Pasti, Mas. Oke. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh petugas kebersihan, bahwa tidak kenal latar belakang, apapun pekerjaannya, tapi yang namanya kejujuran itu tetap harus dilestarikan. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai ini kepada siapapun yang mendengarkan, Mbak Dewi? Ya, tetap utamakan kejujuran, apapun itu, sekecil apapun itu tetap harus jujurlah. Pokoknya jujurlah yang tahu. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Dewi, atas waktu Anda. Saya apresiasi Anda atas kejujuran Anda. Setidaknya Anda belum dapat apresiasi dari orang yang memiliki tas itu, tapi saya mengapresiasi kejujuran yang Anda miliki. Dan ini menjadi hal yang langka belakangan ini di mana-mana tempat. Terima kasih, Mbak Dewi. Ya, terima kasih, Mbak Dewi. Beruang madu kembali muncul dan merusak rumah warga. Jangan kemana-mana. Sesehat lagi di AINIS Room. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.